Rusia secara resmi menegaskan belum ada rencana menargetkan Presiden Volodymyr Zelensky sebagai target serangan di operasi militer khusus. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev 7 Maret, menyusul beredarnya informasi militer Rusia membidik posisi Zelensky saat terjadi serangan ke Pelabuhan Odesa bertepatan kunjungan Zelensky dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, 6 Maret lalu. Tidak ada yang berencana melancarkan serangan terhadap iring-iringan mobil Presiden Ukraina Vladimir Zelensky di Odesa. Semuanya disini jelas bagi semua orang. Baik tidak ada serangan terhadap iring-iringan mobil di Odesa, dan perlu diketahui jika target telah ditetapkan, maka pasukan Rusia akan menuntaskannya, tulis Medvedev di telegramnya. Media-media Ukraina dan Yunani membahas serius ledakan di Pelabuhan Odesa yang berjarak 500 meter dari lokasi pertemuan Zelensky dan Perdana Menteri Yunani. Melalui pernyataan resmi militer Rusia, serangan rudal ke Odesa mengenai gudang penyimpangan drone laut Ukraina yang akan dipakai menyerang Rusia di laut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!